Duduk di bibir pantai menunggu matahari terbenam menikmati sunset, langit yang berubah menjadi merah dengan keindahan alam saat sore hari. Sosana tersebut yang paling pas untuk melepas penat aktivitas seharian bisa ditemukan di Pulau Merah, Kabupaten Bayuwangi. Saat senja tiba, momen itulah yang ditunggu-tunggu oleh wisatawan. Ketika langit mulai memerah dan menggelap, akan terlihat kerlip-kerlip lampu di tengah laut, atau kapal-kapal yang bersandar membuat pemandangan semakin memukau. Sebelum lanjut, ada baiknya deh kamu subscribe dulu channel ini dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info menarik dari Like Indonesia. Pulau Merah yang berlokasi di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Bayuwangi merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak diminati dan menjadi tujuan pelancong yang berlibur maupun para peselancar yang ingin menantang ombak. Pantai yang ada di desa sumber agung Kecamatan Pesanggaran ini terhubung dengan Samudera Hindia. Maka tak heran jika ombaknya cukup tinggi, namun tidak ganas, sering diburu oleh para peselancar. Namun, saat pandemi COVID-19 ini, Pulau Merah terpaksa harus mengurangi pengunjung karena protokol kesehatan yang cukup ketat. Untuk menarik kembali wisatawan, Pulau Merah memiliki berbagai spot menarik yang disuguhkan. Seperti keindahan pantainya, suasana alam di sekitarnya, surfing, keliling pulau menaiki perahu, dan destinasi memakai akomodasi perahu di wisata Wedi Irang. Nah, untuk anak-anak, Pulau Merah akan menyediakan spot khusus. Program ini nantinya menjadi prioritas sekaligus untuk menarik wisatawan yang membawa anak-anak untuk bisa bermain. Destinasi di Kabupaten Bayuwangi yang paling diminati adalah Pulau Merah untuk tamu domestik lokal. Kemudian ada juga Kawaiijen bagi wisatawan asing. Akan tetapi, baik saat kondisi sepi maupun ramai, Pulau Merah lah yang menjadi nomor satunya. Untuk bisa menikmati keindahan alam di Pulau Merah, tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Hanya Rp10.000 saja per orang, tiket kendalaan roda dua pun hanya Rp2.000, sewa surfing plus pemandunya Rp250.000, dan papan selancarnya berkisar antara Rp70.000 sampai Rp100.000. Lokasinya sendiri jika dari tengah kota memakan waktu sekitar 2-3 jam.